Bison adalah hewan mirip terbau berukuran besar yang hidup di Eropa dan Amerika Utara. Ciri khas hewan yang satu ini adalah rambut lebat di bagian depan tubuhnya yang membuat penampilannya tampak semakin besar dan garang. Spesies Bison yang masih bertahan hingga saat ini adalah Bison Amerika dan Bison Eropa. Namun ada cukup banyak spesies Bison lain yang dikenal yang sayangnya saat ini sudah punah. Salah satu yang terkenal adalah Bison Stepa atau Bison Pristus yang penampilannya mirip dengan Bison Modern namun memiliki tanduk yang lebih besar. Ada pula Bison Raksasa atau Bison Latifrond yang ukuran tubuh serta tanduknya adalah yang terbesar. Seluruh spesies Bison yang ditemukan berhabitat di kawasan dingin di Eropa maupun Amerika Utara. Ukuran Bison tidak hanya sekedar besar. Jika Asia dan Afrika punya gajah sebagai mamalia darat terbesar, maka di benua Eropa dan Amerika Utara, predikat itu dipegang oleh Bison. Bison Eropa adalah mamalia darat terbesar di Eropa dan Bison Amerika adalah mamalia darat terbesar di Amerika. Dari keduanya, Bison Eropa punya ukuran lebih besar. Di catat Life Science, panjangnya berkisar 3 meter dan berat hingga 1 ton. Sedangkan Bison Amerika berukuran sekitar 2,1 meter dan bobot tubuh hingga 900 kilogram. Meski besar dan berat, Bison ternyata adalah pelari cepat. Menurut Encyclopedia Britannica, kecepatan lari mereka bisa mencapai 65 kilometer per jam. Karena itulah, mereka bisa menjadi sangat berbahaya. Dan kasus serangan yang fatal terhadap manusia, terap terjadi setiap tahun. Salah satu ciri khas Bison selain bulu lebat di bagian depan tubuhnya, adalah punuk besar yang menonjol di bahunya. Berbeda dengan punuk unta, punuk Bison tidak tersusun dari lemak untuk cadangan makanan. Punuk Bison adalah otot besar yang ditopang oleh tulang belakang yang memanjang ke atas. Fungsi dari otot punuk itu sendiri adalah untuk membantu menggerakkan kepalanya, untuk membersihkan selju sambil berjalan, bersis kendaraan pembersih selju. Karena semua spesies Bison hidup di kawasan berselju, kemampuan ini sangat penting untuk menjelajah dan mencari makanan. Hidup berkelompok, punya ukuran besar, dan memiliki tanduk, jadi beberapa keuntungan yang membuat Bison hanya punya sedikit predator alami. Hanya beruang kripli atau sekelompok serigala yang punya kemampuan untuk memangsa mereka. Tapi ada satu beredar pemain yang jauh lebih mengerikan dari mereka, yaitu manusia. BBC menceritakan bahwa pada tahun 1500-an, ada sekitar 30 hingga 63 ekor Bison di Amerika Utara. Namun perburuan besar-besaran yang dimulai tahun 1700-an, membuat populasi mereka berkurang drastis hingga benar-benar lenyap di beberapa lokasi. Mereka terutama diburu untuk diambil kulit serta tulangnya. Sempat nyaris punah, populasi Bison Amerika akhirnya bisa diselamatkan. Saat ini, perburuan Bison sudah berkurang, namun sulit mengembalikan populasi Bison seperti sedia kalah. Situs IUCN atau Uni Internasional untuk Perservasi Alam memberi status nyaris terancam kepada Bison Amerika dan rentang untuk Bison Eropa. Pada 2016, Barack Obama yang saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, menetapkan Bison Amerika sebagai mamalia nasional Amerika Serikat. Bersama dengan elang botak yang juga merupakan hewan timur Amerika, Bison dianggap layak karena kekuatannya, dan karena kisah upaya penyelamatannya, dan berhasil menegah kepenahan hewan gagah ini. Terima kasih telah menonton!